tunas mudanya banyak ya teman-teman oke sedikit saran untuk teman-teman yang sudah memiliki kebun durian dan sudah usianya di atas 3 tahun ya atau yang mau memasuki fase generatif saran dari saya jaga kesehatan daun pada oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel bandar bibit durian dengan saya kesangaprianto semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dipermudah skala urusannya dan dilancarkan riskinya amin amin yarobbalalamin hari ini tanggal 6 Mei 2024 kita update lagi ya teman-teman dan ada sedikit saran dari saya dan ini di depan saya ada pohon durian bawor sedang mengalami trubus tunas mudanya banyak ya teman-teman oke sedikit saran untuk teman-teman yang sudah memiliki kebun durian dan sudah usianya di atas 3 tahun ya atau yang mau memasuki fase generatif saran dari saya jaga kesehatan daun pada pohon durian untuk apa namanya persiapan menjelang fase generatif teman-teman jadi kesehatan daun itu sangat menentukan kualitas buah durian teman-teman bagaimana caranya jaga indeks krolfil daun ya atau zat hijau daunnya lah bahasanya ya jadi kehijauannya itu sangat berpengaruh nanti akan menentukan kualitas buah durian itu sendiri dan ini di depan saya adalah contoh bibit bibit pohon durian oci teman-teman untuk menjaga kesehatan daun tentunya pencegahan hama baik jamur ataupun serangga terus yang kedua kita lakukan perawatan atau pemumpukan holiar lewat daun menggunakan magnesium sulfat dan KNO 3 warna merah untuk menjaga kesehatan nanti setelah trubus trubus ini tua ini kan masih muda teman-teman rata-rata ini daun masih muda karena baru trubus kemarin ini bisa dilihat ini jenis namlung nanti nanti setelah tua baru kita treatment di fase generatifnya teman-teman seperti biasa untuk treatment kita berikan pupuk MKP untuk merangsang pembungaan teman-teman MKP terus nanti bisa dibantu menggunakan KNO 3 warna merah ih maaf warna putih untuk persiapan pembungaannya bisa dilihat gemuk sekali ya teman-teman ini jenis namlung ini juga gemuk ini nanti akan di pruning sebelum pemberian pupuk MKP nanti kita pruning dulu tapi setelah daunnya tua ini ya teman-teman karena ini daunnya muda-muda intinya jaga kesehatan daun nanti akan lebih mudah kedepannya teman-teman ini terlalu rimbun menurut saya nanti kita pruning kalau daun ini sudah tua trubusnya juga luar biasa panjang-panjang sekali ya teman-teman karena kesuburannya luar biasa mungkin banyak yang bertanya kenapa di sela-sela kebun banyak tanaman yang ditanami seperti serai terus daun singkong dan lain-lain ini pohon singkongnya banyak karena dulu ini disini adalah kebun bambu teman-teman jadi ini pohon singkong sangat bagus untuk membunuh tangkal bambu jadi tangkal bambu akan mati jika ditanam singkong ya seperti ini ya ini kan banyak tangkal bambu yang kering nah nanti setelah mati semua baru kita cabutin satu persatu manual ya ya maaf sekali karena disini kebunnya hanya skala pekarangan rumah kecil jadi kita pakai cara tradisional ini bisa dilihat ya dan keuntungan kebun durian bekas kebun bambu itu tanahnya cukup subur ya teman-teman bisa dilihat pohonnya luar biasa gemuk-gemuk linduk-linduk glowing-glowing daunnya ya daunnya glowing-glowing nanti untuk treatment perawatan memasuki fase generatif akan saya bikinkan videonya ya teman-teman tahapannya step by stepnya ya ada pupuk mkp kno dan pupuk kalsium ada nanti ya teman-teman nanti saya treatment kan dan untuk sekarang saran dari saya jaga kesehatan daunnya terus nanti ini seperti ini pruningnya kurang kurang bagus ya karena ini sudah ada yang kesini dibagi kesini ini kurang bagus karena ini kebun milik paman saya nanti akan saya berikan saran ke paman saya dan untuk pohon pisang itu hanya pohon pengasuh ya untuk dulunya bibit masih kecil-kecil jadi ada pohon peneduh lah ini jenis namlung luar biasa ketinggiannya sudah ada 5 meter nanti mudah-mudahan bisa berbunga untuk tahun ini dan bunga pertama nanti sekitar 15 hari lagi kita bikinkan video lagi untuk perawatan memasuki fase generatif dan ini terlalu rimbun ya tengahnya nanti kita pruning-pruning lagi oke oke hanya itu ya teman-teman saran dari saya jaga kesehatan daun dan pohon tentunya untuk memasuki fase generatif untuk menentukan kualitas buah kedepannya kalau kebun disini insyaallah ada beberapa pohon yang akan dibelajarkan untuk berbunga kita gak muluk-muluk jadi intinya belajar dulu kalau belum mau belajar ya mungkin tahun depan karena usianya baru menginjak 2 tahunan ya teman-teman 2 tahun lebih sedikit kalau ini nambungnya malah 2 tahun luar biasa bibit ini ditanam dari bibit perawatan planterback ukurannya 1 meter luar biasa dan ini menjadi bukti bahwa bibit planterback itu lebih bagus ya bisa dilihat ya oke hanya itu ya teman-teman terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh